Intro 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 Halo, semuanya, masih bersama saya Cik Mutia Pratamadi di B-B-B-N Healthy Dan juga masih dengan lars kita Yaitu Aliana Misalnya dikatakan tadi, apakah Orang yang terkena penyakit varicella Ini boleh terkena ayat atau enggak Karena kalau orang nyaman dulu, ya Enggak boleh terkena air Karena mungkin demam Bisa disebabkan demam juga Jadi kalau misalnya untuk Seperti yang kita tetapi, kalau misalnya Orang terkena varicella itu enggak boleh mandi Seminggu, sebulankah tetap enggak boleh mandi Nah itu masih pro kontra Jadi ada yang bilang boleh, ada yang boleh enggak Tapi itu kembali ke Kita lihat dulu jenis Seperti apa yang muncul Apakah banyak gelombung air enggak Ataupun mungkin hanya muncul samping Pemirahan aja sama penyulung Tapi belum sampai mengeluarkan gelombung air Nah kalau misalnya kita mandi Mungkin kan resiko akan pecah Jadi mungkin sedikit dengan Waslap kita menggunakan Untuk membersihkan badannya Bisa menggunakan waslap dan itu Jangan sampai terkompamilasi Atau dipakai sampai yang lain Seperti kompres dingin sedikit-sedikit Jadi nanti kalau misalnya Untuk yang lain bisa menggunakan kering atau lotion Tapi boleh ya Kalau untuk mandi hanya saja Kita lihat dulu Seperti apa yang muncul Jangan kita mandi Nanti ruang-ruang itu pecah Bagi cacar kering nih Bisa kena air Kalau misalnya cacar kering Kalau misalnya Lebih lagi misalnya orang Sudah terkenal sekali Kemudian muncul lagi itu kan seperti Herpes namanya yang kering-kering itu Kalau kita lihat dulu Nanti di bawah-bawah yang kering itu Kan dia ada istilahnya luka-luka Pasti ada memiliki cairan-cairan kecil Nah itu juga Mungkin risiko ya Jadi sebaiknya kompres dingin Kalau misalnya sudah agak lebih kering Mungkin udah boleh mandi Setelah itu langsung menggunakan bedak ataupun lotion Dan mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya Ya harusnya juga tidak jauh dari pertanyaan tadi Kalau misalnya tadi kita berbicara Apakah boleh terkena air Saya juga mau menanyakan Apakah orang yang terkena varisela ini Boleh terkena matahari Nah kalau misalnya untuk terkena matahari Ya tidak masalah Ini yang harus kita hindari adalah Bagaimana tips kita Supaya itu jangan menyebar lagi Misalnya ada ruang disini Jangan sampai nanti muncul di ruang yang lain lagi Terus orang-orang yang menjaga kita juga Jangan terkena Itu harus kita Hindari Supaya misalnya Jangan sampai terkontaminasi yang lain Kalau misalnya untuk aktivitas Tidak masalah Cuman Kalau misalnya ada keluarga kita yang terkena ataupun apa Mungkin hati-hati ketika misalnya Anak-anak suka bermain nih Atau kita yang sudah terkena Suka bermain dengan kawan Jadi Kalau udah sesama komunitas itu Mungkin virusnya akan terbang-terbang dan sebagainya Mungkin risiko supaya Aneh kita sudah terkena Rekan kita sudah terkena Keluarga kita sudah terkena Tapi Hindari sebisa mungkin Jangan terkena yang lain Makanya Kenapa mungkin Nggak dikasih keluar Ataupun yang lainnya Karena banyak juga yang kita dapatkan bahwa Bila orang terkena cacar ini ada demam ya Ya itu jelas demamnya Sampai lemas Tapi memang sering kita lihat Kalau misalnya udah terkena kecer itu memang Lemah Naksimaka itu memang sangat kuat Jangankan untuk bangun Mungkin untuk duduk aja Masih sangat lemah Dan mungkin ada kata-kata terakhir Buat Nes Dari Nes Buat pemirsa semua Mungkin untuk menjaga kesehatan mereka Dari penyakit cacar ini sendiri Nah Himbawan kepada seluruh masyarakat Kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak Siapa yang memiliki anak Begitu juga keluarga Ataupun alih keluar sekitar Hati-hati dengan adanya Tanda-tanda gejala Atau disela Kenali dengan baik Apabila misalnya Yang sudah terkena Langsung menuju ke vasilitas terbuka Bisa menggunakan lotion Bendak Ataupun antibiotik Tapi dengan hasil konsultasi medis Ataupun paramedis Jadi harus lebih antisipasi Jangan sampai terkena Masyarakat yang lainnya juga Apabila anggota keluarga kita Sudah terkena Dan yang paling penting adalah Personal hygiene yang sangat bagus Ya terima kasih sekali Nurse Eliana sudah hadir Dan banyak sekali Memberikan informasi Buat kita semua ya Bisa di rumah Semua informasi tersebut tadi Bermanfaat untuk kita semua Dan sukses terus Buat Nurse Eliana Dan jangan lupa hadir kembali Di ada kesempatan ya Di lain kesempatan Misalkan lagi bisa Oh iya Dan saya cepat yang pertama Mau iklim kerabat yang berkegas Mau ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih